Intro Sahabat Kompas.com Wali kota Mariupol, Fadim Boisenko mengatakan bahwa 90% infrastruktur kotanya telah hancur akibat serangan Rusia pada Senin 4 April 2022. Kota pelabuhan itu telah dikepung pasukan Rusia sejak awal-awal invasi. Diketahui, sedikitnya 500 ribu orang tinggal di kota Mariupol sebelum pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Boisenko menuturkan, sekitar 130 ribu orang masih terjebak di dalam kota tersebut. Wali kota Mariupol itu mengatakan Rusia tak henti-henti mengebom kota yang sudah hampir hancur sepenuhnya. Menurutnya, sebagian besar serangan di kota itu datang dari laut di mana kapal-kapal Rusia ditempatkan. Pemerintah Ukraina sampai sejauh ini masih kesulitan untuk mengevakuasi warganya keluar dari Mariupol. Hal ini dikarenakan pasukan Rusia masih mengepung wilayah tersebut. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati